Pertama, kami jelaskan mengenai tentang biografi daripada Iman Tilmi. Nama lengkap beliau adalah, ini bisa dilihat. Abu Isya Muhammad bin Isya bin Saurab bin Musa bin Dohaq as-Sulami. Muhammad bin Isya bin Saurab bin Musa bin Dohaq as-Sulami, Al-Duhwi. Al-Duhwi ini adalah, kalau sekarang namanya Uzbekistan. Uzbek, Uzbekistan itu wilayah di daerah Iran, Irak, Semenanjung, Kurosan, itu diantaranya adalah Uzbekistan atau Al-Duhwi. Kemudian, Tirmid itu nama sebuah desa yang ada di Al-Duhwi. Kemudian, kunyah beliau adalah Abu Isya. Abu Isya itu kunyahnya, Muhammad bin Isya. Padahal bapaknya namanya Isya. Abu Isya, Muhammad bin Isya bin Saurab. Berarti, nama ayah dan nama anak dari Iman Tilmi itu sama. Berarti, nama anaknya diberi nama Isya, sama. Seperti, Kiai Heci, Bisri Mustafa. Kebetulan ada yang sama ini. Punya putra, namanya, siapa? Kiai Heci, Mustafa, Bisri. Kemudian, Kiai Heci Mustafa, Bisri punya anak lagi, diberi nama, sama dengan nama ayahnya. Siapa tadi? Bisri Mustafa. Berarti, anak nama antara Simba, kakek, dan cucu itu sama. Jadi, namanya, kalau dipanggil Bisri, Ngelengokabir. Simbae Yong Lengok, kemudian, cucunya juga, Nengok. Karena namanya, ini pelaku di dalam, orang memberi nama orang Arab itu, biasa seperti itu. Bahkan dari, itu kalau nama orang Arab, Habib-Habib itu, banyak yang sama. Habib, Sheikh bin Abdul Qadir, bin Sheikh, misalnya, itu, namanya, ya, seputar itu, itu saja. Nama-nama orang Arab, Abdullah, Abdul Qadir, Kemudian, Lutfi, misalnya, Yahya, yang seru nama, itu, nama yang, tidak jauh dari, nama-nama, yang populer seperti itu. Tidak ada nama seperti sekarang, ya kan. Namanya, Radel, apa, seperti, Peterson, jadi, Petek, Teri, Sotong, di Sinat Beters. Nah, itu, nama, nama Abu Isra. Kemudian, ada pendapat ulama, yang mengatakan, bahwa, makruh, kunyah, Abu Isra. Kunyah itu, nah, dengar, ini, harus, gak, 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 kunyah itu, nama yang dimulai, dengan, abun, umun, bintun, ibnun, itu, namanya, kunyah. Abu Hurairah, omikulso, ya kan, ibnu malik, misalnya, seperti itu. Itu, namanya, kunyah. ada yang berpendapat, tidak boleh, menggunakan, kunyah, Abu Isra. Di antaranya, adalah, Umar bin Khotok. Sohabat, Umar bin Khotok, itu, punya anak. Kemudian, anaknya, mengkuliah, dirinya sendiri, namanya, Abu Isra. Dijotos, dipukul, anaknya itu. Kenapa, kamu menggunakan, Abu Isra? Tidak boleh, itu menggunakan, kunyah Abu Isra. Kenapa, tidak boleh? Karena, akan, disangka, bahwa, Nabi Isra, itu, punya, ayah. Ya kan? Nabi Isra kan, oleh orang Nasroni, oleh orang Kristen, itu, dianggap, sebagai, Tuhan. Nah, kalau, kunyanya, Nabi Isra, itu, akan, ada, kesan, bahwa, Nabi Isra, itu, punya, Bapak. Padahal, Nabi Isra, tidak punya, ayah. Maka, Sohabat, Umar, itu, tidak, setuju, dengan, kunyanya, Nabi Isra. Kemudian, Sohabat, Umar, itu, justru, diberi, kunyanya, Abu Isra, oleh, Nabi Muhammad, sendiri, dipanggil, Sohabat, Umar, kenapa, kamu, menggunakan, kunyanya, Abu Isra, tidak, boleh, itu. Loh, saya, kan, diberi, kunyanya, oleh, Nabi, apa, Nabi, salah, kan, tidak. Nah, ini, ada yang berdapat, ada yang berdapat, bahwa, kunyanya, Abu Isra, itu, boleh, dan, ada yang menyebutkan, kunyanya, Abu Isra, itu, tidak, boleh. Tapi, kalau, melihat ini, boleh. Karena, Sunan Timbini, Imam Timbini, sendiri, juga, menggunakan, kunyanya, Abu Isra. Kemudian, sekarang, nama, dari, kitab, kitab, Sunan, Ademini, ada yang menyebut, Jami, Usobe. disini, kalian, di luar kitab, itu, kalau punya saya, ini, Sunan, Ademini, Buah, Al-Jami, Usobe. Kalau, yang benar, yang mana? Ada yang, Al-Jami, Usobe, ada yang, Sunan, Usobe. ini, nah, kalau, ditelusuri, benar, semua. Kalau, kitab, Sunan, itu, penerbiannya, kitab, haji, yang, isinya, berdasarkan isinya, kontennya, yang ada, dalam kitab ini, urutannya, berdasarkan, ilmu pikir. Urutannya, berdasarkan, ilmu pikir. Seperti contoh, misalnya, pandangan, nanti, takrim, atau, patul, uin, itu, biasanya, urutannya, apa dulu? Togaro, kemudian, so, dan, seterusnya. itu, urutannya, berdasarkan, berdasarkan, kipir. Maka, kalau, ada, hadis, kitab, hatis, yang, urutan, bernya, itu, menggunakan, urutan, kitab, kiti, maka, kitab, hatis, disebut, disebut, Sunan. Jadi, apa saja? Yang, pencanaan lagi, Sunan, lebih, jauh. Sunan, kemudian kemudian kalau ada kitab adik yang menggunakan judul jati ushoek maka kitab itu berisi konflik tidak hanya tipis saja akan tetapi juga membahas tentang akhidat membahas tentang akhlak dan lain sebagainya itu kalau jati ushoek lakakun bagaimana dengan kitab sunatemi kitab sunatemi itu membahas kedua-duanya kita lihat baik maka maka toh haram kalau yang bagitab diberikan toh haram mawati putolat kemudian al-wisro al-hati al-danari dan ini kan pikir masuknya wilayah pikir domain atau rana pikir kemudian ada yang berkaitan dengan akhidat ar-nubiah simpatul jannah al-iman iman iman itu kan masuk wilayah akhidat kalau di kintakrib tidak mungkin ditemukan bab al-iman tidak karena ini masuk tauhid akhidat lah di dalam sunan tirmidi ini ada semua ada bab akhidat ada akhlak ada kitab fikir ada pembahasan fikir jadi bisa dikatakan sunan bisa dikatakan al-jami us-sohe maka dari itu kitab sunan tirmidi disebut dengan dua istilah tadi sunan tirmidi dan al-jami us-sohe ini berbeda dengan sunan istilah yang biasa kita dengar untuk menyebut wali somo misalnya sunan kalijogo siapa lagi sunan gunung jati di di berbes ada sunan juneidi seh seh juneidi lah kenapa mereka beliau-beliau itu disebut sunan sunan kalijogo sunan murio itu wafiri wayatin kalau di dalam kitab itu kitab yang saya baca yang apa itu wali somo cerita ahlal mustaham roh dari kata sesungunan jadi sesungunan itu karena dimintai fatwa dimintai doa itu kan jadi disebut dengan sunan karena diambil dari kata sesungunan tapi kalau sunan dalam istilah kitab hadis adalah masih ingat kitab hadis yang isinya berdasarkan pembahasan ilmu fikih seperti itu tapi kalau al-jami usuh seperti suai buhori suai muslim itu isinya komplit tidak hanya fikih saja akan tetapi juga membicarakan tentang akidah iman akhlak dan seterusnya maka dari itu kalau masjid jame itu ya masjidnya besar untuk menampung Jumatan di desa itu dipakai Jumatan semua orang berkumpul di situ kemudian Imam Ad-Tirmidhi dilahirkan di Tirmid Tirmid itu tadi milayak apa Uzbekistan Uzbekistan nah ini makamnya makam ini ilustrasi gambarnya seperti ini karena kalau dulu kan belum ada foto ya seperti barangnya kita kalau foto atau lukisan dari Sunan Kalidogo Sunan Bonang Sunan Murio itu kan ada ilustrasinya seperti ini gambarnya seperti ini kemudian ini komplek makamnya lalu ini ada termes termes itu kalau Panjengan bisa klik di google cari kata termes termes itu ya tadi termit bisa termes atau termit itu kan penyebutan saja misalnya yang benar itu mana termit turmut termut termes ya benar semua termes ya bisa termit bisa kemudian termut 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 termudi termudi kalau orang Jawa menjadi termudi termudi lah mungkin kan termudi siapa itu dulu sambeng ya alumni mungkin mau bilang termudi tapi lidah Jawa akhirnya menjadi termudi seperti itu ada disini dulu ada penjahit namanya Umar bin Khotob tapi orang Jawa menyebutnya Markatab Umar bin Khotob ke Markatab tegani Markatab Abdullah didini Dola Ramadan didini Ramelan akan seperti itu Termes Uzbekistan itu nah ini ada apa bisa dilihat ini puasana di komplek makam Imam Tirmidhi Uzbekistan ini saya membayangkan seandainya makam ini di Indonesia betapa yang ziarah itu luar biasa tapi mungkin budaya di sana tidak terlalu seperti Indonesia ya kan jadi kan sepi kalau di Indonesia itu makam para awliya itu tidak pernah sepi Sunan Murio Roham itu ada lokasinya sangat apa sekali yang megah ini seperti ini makam bahagiai hajidim yatiroes semenjak meninggal ini selalu rapi terus saya menduga itu akan mungkin kedepannya akan menjadi salah satu tujuan wisata wisata religi atau ziarah jadi selalu ada rombongan itu dan kebetulan lokasinya itu strategis bisa masuk ke situ saya kira itu kemudian Imam Tirmidhi meninggal pada tanggal 13 projek tahun 279 di dalam keadaan buta berarti beliau itu dorir dorir itu buta lah butanya sejak kapan ini ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan semenjak lahir ada yang berpendapat ketika beliau sudah tua sudah sepuh kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa beliau buta setelah menyelesaikan kitab Tirmidhi jadi ada beberapa pendapat pada usia kira-kira 70 tahun kemudian ini yang saya kira perlu disampaikan bagi pengantar di dalam kitab sunan Tirmidhi atau Al-Jami U-Soheh atau Al-Jami U-Tirmidhi ada beberapa nama jadi tidak usah bingung karena istilah itu yang dipakai tidak tidak selalu menggunakan hadis Soeh semua kalau Al-Jami U-Soheh atau Soeh Buhari atau Soeh Muslim itu sudah tentu hadisnya Soeh semua tapi jika Imam Tirmidhi itu tidak selalu menggunakan atau menuliskan hadis Soeh tapi beliau juga menuliskan hadis Zohib hadis Zohib juga contohnya ini hadis Imam Tirmidhi tidak meriwayatkan hadis sesuali hadis yang diamalkan oleh Buhu Sesuali dua hadis Al-Jama'a Rasulullah Isra Allah W.A.S Benal Zuhri Wal Asri Wabenal Maghribi Wal Usahi Bil Madinati Min Wari Hau Bin Wal Am Al-Mak 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 Tapi Tidak Apa-Opa Tidak Tidak Ada Apa-Apa Tidak Sakit Tidak Hujan Tidak 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 Diamalkan Dan Ini Doib Sudah Doib Tidak Diamalkan Tapi Tetap Dicantumkan Untuk Memberi Memberi Tahu Bahwa Ada Ini Ada Sudah Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Apabila seseorang minum komer Maka deralah Dan jika ia kembali minum komer Pada yang keempat kalinya Maka bunuhlah ia Ini juga sama Tidak diamalkan oleh Kukohan Kemudian Standar yang dipakai oleh Imam At-Tirmidi Adalah Diamalkan oleh Kukohan Walaupun itu hadis do'ib Yang penting Dipakai Diamalkan oleh Kukohan Walaupun itu do'ib Bisa dicantumkan di dalam kitab ini Tapi ada dua yang tidak Itu tadi Hadis yang barusan Itu tidak dilaksanakan Tidak dipakai oleh Wara Kukohan Hanya dua hadis Tapi yang lain Itu Diamalkan oleh Kukohan Contohnya ini Jadi Hadis-hadis Yang ada di Sunan Tirmidi Yang do'ib Itu masih Diamalkan oleh Para Kukohan Contoh Ini ada Wah Wafat Rokkotso Tawmurmin Ahldil ilmi Kolarokaitu Jadi isnatnya, hanatnya doib Tapi Taman Duli Taman Duli itu apa? Mintil, mintil, tau mintil Mintil itu ya Handuk Nekbar wudu Kalau habis wudu Itu Ini kan Mas Awadu Bitor Fisawri Kandang Nabi Itu mengusap dengan ujung bajunya Nah Ini doib Tapi Memberi keringanan Para ahli ilmu Ulama-ulama itu memberi keringanan Ketika habis wudu Mengusap Air yang masih menempel di Anggota wudu Itu boleh Tidak apa-apa Rohkoso Membolehkan atau memberi keringanan Apalagi musim dingin misalnya Atau Kita kepergian ke Mohon maaf Ke Pak Yai Mustafa Belik itu kan Apa Hawanya Pak Yanto Sejuk ya kan Jadi Memberi keringanan Tapi dilakukan oleh para ulama Ini kan Waman Baktaun Pilpit Taman Duli Taman Duli Tadi Andukan Karena kan Yang dipahami Tidak boleh Atau makro Ketika Habis wudu Akhirnya Hilap Ada yang mengatakan Nanti Tetesannya itu Mendapatkan pahala Kemudian Ditimbang Karena nanti akan Ditimbang Berapa bobotnya Nah itu Yang memakurkan itu Seperti itu Itu Do if Tapi boleh Ini Artinya Diamalkan Kemudian Yang kedua Itu Ini Man Jamat Abena Solat Ini Min Guiri Udrin Pakot Atta Baban Min Abba Bil Kaba Ini Barang Siapa Yang Menjama Solat Tidak Ada Sebab Apapun Maka Min Guiri Udrin Pakot Atta Baban Maka Ia Termasuk Akan Mendatangi Pintu Dosa-dosa Yang Besar Pola Abu Isha Terus Akan Tetapi Menurut Para Ulama Itu Boleh Menjamat Solat Dua Solat Tidak Boleh Menjamat Dua Solat Kecuali Di Dalam Pembergian Atau Ketika Di Arofah Waroh Sobat Alil Ilmi Minat Tabina Fil Jam Iben Solat Tadi Lil Mar Roti Ole Ada Pendapat Seperti Itu Berarti Umpamanya Ada Orang Sakit Wudu Wudu Pas Solat Duhur Karena Menggigil Atau Sakit Panas Kemudian Dijama Sekalian Sama Solat Asar Dapat Takdib Itu Ada Yang Memperboleh Dapat Takdib Tidak Pembergian Tidak Musafir Tidak Ada Hujan Boleh Karena Sakit Tapi Itu Pendapat Ada Walaupun Imam Shafi'i Tidak Lil Maroti Walam Yaro As-Syafi'u Lil Mariti Ayat Ma Baina Solat Tadi Tapi Tidak Pernah Diketahui Imam Shafi'i Berpendapat Seperti Itu Tapi Ada Ini Walaupun Doef Tapi Dicantumkan Di Sunan Tirmidhi Kemudian Yang Ketiga Ini Pola Amaroni Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam An Mu'adzi Nabi Solat Solat Al-Fatri Pak Adan Tumpa Aroda Bilalun Ayyukima Pak Kola Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Inna Akut Uda Inquat Adana Baman Adana Bawa Yukimu Yat 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 Haris Itu Diperintahkan Nabi Untuk Adan Kemudian yang komat itu Bilal yang mau komat yang adhan Yad bin Haris Adhan lah, si ngabe komat Bilal, aku bayi sing komat serib Bilale, sobat Bilal nah kemudian kemudian padahal di tinggung orang termasjid Genjenengan misalnya Jumatan sing adhan termasuk sing komat padahal hadisnya doi di masyarakat berlaku tidak? berlaku sing adhan ya sing komat hadisnya apa? doi, berlaku di masyarakat lah ini yang menjadi dasar penulisan hadis doib di dalam kitab sunat tirmisi jadi di ojo, gampang nuduh doib doib kadang saya ini kan itu hadis doib tahlilan hadisnya doib menangkipan hadisnya doib ojo, gampang nuduh imam tir midi hadis doib baik ditulis dengan alasan apa? berlaku di kalangan para ulam ulam ahli itu untuk penulisan metode penulisan dari kitab sunat tirmidi kemudian sarahnya ini sarah dari sunat tirmidi itu banyak namun yang populer termasuk saya punya ini 10 jilid kalau yang belum beli mungkin Pak Bauzan beli yang sarahnya ampun kalau gak salah dulu saya sekitar hampir 1 jutaan 10 jilid tapi beli di pameran pameran kitab entah sekarang berapa namanya Tuhwatul Ahwadi yang paling populer Tuhwatul Ahwadi ini karangan dari Imam Al-Mubarok Uri India dari India itu terkenal ulama ahli hadis Al-Mubarok Uri termasuk apa universitas hadis terbesar itu di India nah itu yang kemarin mau dipanggil ceramah di sini Gus Abbas itu lulusan India itu juga guru saya saya pernah ngaji sama beliau lulusan India kemudian meneruskan di UIN Jakarta ini yang populer Tuhwatul Ahwadi 10 jilid saya kira itu pengantar dari kami ada pantunnya ini pantunnya bagaimana jalan-jalan kejati asik pulangnya bebeju dan bungkusan cakep cukup sekian dan terima kasih semoga ngajinya dapat ilmu dan berkesan hurung rampung hurung ini baru pengantar pengantar ini monggo nganti walaupun beberapa hatis karena mulainya sudah agak sore bismillahirrahmanirrahim kualal musonibu rahimahullah ta'ala wanapanabihi wabi ulumihi bidharuini amin bismillahirrahim ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani kusti unghoh arrohmani kangmelas asih ing dalam dunyolan akhirat arrohimi kangmelas asih ing dalam akhirat logo kuala ngeliko sobo abu isha imam abu isha muhammad bin isha bin sauro at tirmizi kangbong so negoro tirmid nah ini kira-kira disini kan ada kuala abu isha yang ada di benak panjenengan itu bagaimana kok kuala abu isha berarti ngomong ngawake diri seperti itu kira-kira bagaimana pendapat panjenengan dari di kuala isra rudin kuala isra rudin pak bisri ngomong kuala bisri kuala kuala kira-kira menurut pendapat saya kata pak ya ibn isri jadi kalau tadi coba coba dikaitkan kira-kira tadi imam tirmidhi itu kondisi fisiknya bagaimana buta ya kan buta jadi yang ada di gambaran kita itu imam tirmidhi menulis sendiri atau dituliskan ada yang menulis jadi muridnya menulis imam tirmidhi imlak mengimlak jadi membacakan lalu santrinya itu mencatat mencatat setiap catatan itu diberi kuala abu isa seperti itu seperti ini dengan ngaji kali mbak yesukri rien yesukri pernah dhabuh adit taktole santrini yesukri santrini imam abu isa ad-tirmidhi nulis kuala abu isa sambil imlak kemudian ditulis nah itu seperti ini takut dipahami kek kuala nanti kau abu isa muhammad bin isab bin saura ad-tirmidhi abbab uto harodi kutawiki kum piropi robab nerangaki sesuti an rasulillahi sangking putusan ikusi Allah sallallahu alaihi wassalam bab humau tawiki kubab serangaki perkoro jakang tumeko opoma latub balu oraden trimo opos solatun solat bi huirid tawurin ada dua baca tawurin atau tawurin lawantan posisi hadasana nyeritanina ingkito topo kutaibah bin ayet tahwil usanati kalau ada kode hak itu berarti ada dua jalur pindah jalur berarti misalnya saya mendapatkan informasi dari guru saya Kiai Haji Tim Yati Rokis kemudian saya mendapatkan informasi lagi dari Kiai Haji Abdul Hanan Maksum mau saya menceritakan dulu riwayat atau sanat dari Kiai Haji Tim Yati Rokis kemudian saya mau pindah ke jalur periwayatan Kiai Haji Abdul Hanan Maksum maka ada kode hak yaitu Tidak jalur beri Wahda sana hanad hadda sana wakil an israel an simak an mus'ab bin sa'udin an ibni umar sangking ibnu umar an nabi sangking kanjeng nabi muhammad sallallahu alai wassalam kolangan dikosow kanjeng nabi latub baluk ora dintrimo opo sholatun sholat bikurit uhurin kelawan tanpo sesuti wala sodako tunlan ora dintrimo opo sodako min gululin sangking cidro min gululin sangking cidro kolangan dikosopo hanadun pak hanad pi hadisi ing dalam hadisi pak hanad illa bituhurin ing lapat illa bituhurin angin kelawan suci kolangan dikosopo abu isya imam abu isya at-tirmidi hadal hadis sutawi ikilah hadis iku asuh usai in luweh so hai swi jiwi jiwi hadal babi ing dalam ikilah bab wa ahsanulan luweh bagus bagus hadis wafil babilan iku ing dalam bab an abil malihi utawi dawuh an abil malihi an abihi sang king romoni abil malih wa abih hurero talan sohabat abih hurero asuh abil malihi usama utawi abil malih bin usama iku ismu utawi arani abil malih bin usama iku amirun aran pak amir bayu bayu kalulan denu capaki apa zaid bin usama bin umair al hudaliyu babu maja afifad lit tuhuri utawi kikubab nerangki perkoro ujah akang tekko opo mafi padlit tuhuri ik dalem utamani piro-piro sesuti utamani sesuti hadasana nyeritani nahi kita sopo ishaq bin musa al ansur yukang bong soswabat ansur hadasana maknum ni isha al khazaz al khazaz hadasana malik bin anas haq haitah bilus sanati wah hadasana ku taibah an malik an suhail bin abis sholih an abih hurairotah kolang dikos abu hurairot kolang dikos rasul unwa isha lom wali wassalam hidatawa doa ing dalem nalikan ibudu sopo al abdu ka wlo al muslim kang islam awil mu'min u to wong kang iman wago salam mong basuh sopo al abdu wajahu ing wajay al abdu kharajat mong kometu kharajat mong kometu min wajihi sangking wajay al abdu opo kulu khoti atin sekabiani piro-piro keluputan naldoro kang ningali sopo abdu ilaiha maring kuli khoti ah bi ainai hiklawan meripat loroni al abdu ma'al ma'i sartani banyu akhiri kotri lma'i utawa sartani tetes banyu kawna wihada utawa sepadani ikilah akhiri kotri lma'i wa'idha khosalalan ing dalam nalikani basuh sopo al abdu yadaihi ing tangan luruni al abdu korajat mong kometu min yadaihi sangking tangan luruni al abdu obokulu koti adin sekabiani biro-biro keluputan batosat ha kang nabuk nabuk maksudnya mengambil ngalap bisa kang nabuk itu ngalap makna asal nabuk maksudnya ngalap nabuk ha ing kulu ha ing niku kulu khotiah opo yadawu tangan luruni al abdu ma al ma sartani banyu ma akhiri kotril ma yut sartani akhiri tetes banyu katayak rujasi ngometu sopo al abdu nakian kali bersih bersih minat dunubi dari dosa sangking piro-piro doso kolang nendiko sopo abu isya imam abu isya hadah utawi ikilah hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus sohi un kang sohe waw waw di hadis iku hadisun malik hadisi pak malik an suhelin sangking pak suhel an abihi sangking romoni pak suhel an abih hurerotasangking sohabat abu hurerotasangking aran pak zakwan wa abu hurerot wa abu hurerotau tawis sohabat abu hurerotu uktulipa den persulaya ake opopi ismihi ing dalem arane abu hurerotasangking ada beberapa pendapat nama asli dari abu hurerotu siapa abu hurerotu kan nama apa abu hurerot kunyah karena dimulai dengan abun nama aslinya siapa jadi orang arab itu kalau membuat nama itu tiga ismul karim ismul karim itu ya kalau di indonesia nama yang ada di ktp kemudian ismul kunyah nama kunyah nama yang dimulai abun umut misalnya bintun ibnut abu hurerot ibnu malik dan seterusnya kalau saya misalnya punya anak namanya al-muktafa abul muqtafa atau abu rozin punya anaknya namanya ar-rozin abu rozin misalnya atau saya sebagai anaknya kesukri ibnu sukri kemudian satu lagi nama lakob nama julukan seperti suhabat umar nama aslinya umar bin khotob nama kunyahnya abu abdillah karena punya anak namanya abdullah kemudian nama julukannya al-faruk yang bisa membedakan perkara hak dan batil nah itu ada tiga tradisi orang orang arab tapi kalau di di indonesia ya biasanya nama ktp saja punya apa pakai nama itu nah abu hurero pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa nama asli dari abu hurero ada yang mengatakan nama asli dari abu hurero adalah abu samus wakau wakau lulan ngendiko sopok ulama abdullah bin amrin yu iku abdullah bin amr ada pendapat lagi mengatakan bahwa nama asli dari abu hurero adalah abdullah bin amr wakau wakau lulan koyau iku abdullah bin amrin olang nantiko sopok muhammad bin ismail wakau utawid wakau utawid wakau zaydu iku al asuh kaul kan sohe nah pendapat ini yang sohe yang menyebutkan nama asli dari abu hurero adalah abdullah bin amrin olang nantiko sopok abu isa wafil babilan iku in dalam bab an usman bin afan utawid dawu an usman bin afan wasawbana wasunabihi wa amribni abasah wasalman wa abdullah bin amrin wasunabihi utawi pak sunabi aladhikang rawak kang riwayat sopok sunabi ing hadis an abib bakrin sangking pak abu bakar asidik iku laisa ora ono lahu kad duwe sunabihi apa sama un kurungu min rasul illahi sangking kanjeng rasul sallallahu alaih wassalam wa ismuhu tawi arani sunabihi iku abdul rohman bin usailata aran abdul rohman bin usailah wajukna lant den kunyai den kunyai diberi nama kunyai sopok sunabihi abba abdillah ing aran kunyai abu abdillah rohala buddha lant sopok sunabihi ilan nabi maring kanjeng nabi muhammad sallallahu alaih wassalam pakubi domong den undud den undud sopok an nabi kanjeng nabi muhammad maksud sedo pakubi domong den undud sedo sopok an nabi kanjeng nabi muhammad sallallahu alaih wassalam wahu utawi sunabihi iku fituriki ing dalam perjalanan ing dalam jalan wakot rawalan teman-teman kriwayat sopok sunabihi an nabi sangking kanjeng nabi muhammad sallallahu alaih wassalam ahadisa ik bira-bira hadis wasunabi hubnul aksari tan utawi sunabi bin aksar al ahmasiyu kang bongso ahmasiyu sohibun nabi kang dedih sohabati kanjeng nabi muhammad sallallahu alaih wassalam iku yukulu den ucapa kilahu kadwe sunabihi obo asunabihi aran sunabihi aydan halim alih wain nama hadisuhu kanjeng pesinik utawi hadisi sunabih bin aksar iku kolangan dikosobo sunabih bin aksar samiktu ikdawu samiktu prungus sobo inksun anabiyah anabiyah kanjeng nabi muhammad sallallahu wali wassalam yakulu halid dawu sobo kanjeng nabi ini mukasirun bikum al-umama yang dawu ini sak temene inksun iku mukasirun kang akeh akehan bikum kelawan siro kabih al-umama yang biru biru umat disini perlu kita jelaskan kebiasaan dari imam tirmidi adalah mengucapkan hadah hadisun sohihun hasanun atau hasanun sohihun ada lagi hasanun sohihun ghoribun jadi ada beberapa kualitas yang disebutkan padahal satu hadis misalnya disini hadisun hasanun sohihun lalu yang benar yang mana kok ada dua istilah hasan sohih nah perlu dijelaskan bahwa yang yang pertama kali mempelopori istilah hasan ini adalah imam tirmidi dulunya hadis itu hanya sebatas sohih dan doib seperti itu saja jadi kalau tidak hadis sohih ya hadis doib dua tapi kemudian imam tirmidi membuat istilah baru yang dikenal dengan istilah hasan kalau kita pelajari di dalam mustahul hadis kalau hadis hasan itu adalah hadis yang syaratnya seperti hadis sohih memenuhi syarat seperti hadis sohih akan tetapi rowinya secara hafalan kurang kuat dibanding rowi hadis sohih kalau hadis sohih misalnya ya perowih hadis sohih syarat hadis sohih dulu hadis sohih kan itis solusanat adalah turwat ya sanatnya harus mutasil rowinya harus adil adamul ilat tidak ada ilat ya ada musad tidak ada syad ini syaratnya hampir sama turwat harus hafal tapi hafalan rowi hadis sohih itu sempurna kalau hadis hasan dibawahnya contoh misalnya ada orang ditanya satu tambah satu berapa langsung jawab dua satu tambah dua berapa tiga langsung tapi yang rowi hadis hasan satu tambah satu berapa berapa ya oh dua dua tidak tak 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 seperti itu jadi kalau sohih itu rowinya hafalannya jos nah betul-betul hafal suatu saat diminta coba hadis riwayat Abdullah bin Umar apa ini 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 hafal tapi kalau yang hasan agak agak kurang kurang sempurna hafalannya nah kemudian kalau dalam istilah Imam Tirmidi sohihun hasanun atau hasanun sohihun itu bagaimana ini ada beberapa pendapat para ulama diantaranya berpendapat bahwa hadis tersebut punya dua jalur riwayat yang pertama riwayatnya sanatnya itu hasan yang kedua kualitas riwayatnya sohih maka dari itu Imam Tirmidi menyebut hasanun sohihun jadi ada jalur periwayatan dua jalur periwayatan ada lagi yang menyebutkan itu sohihnya itu li gwerihi bisa sohih li gwerihi itu karena ada faktor eksternal jadi ada sohih li dhatihi hadisnya mana yang sohih ada sohih li gwerihi karena ada faktor eksternal faktor dari luar ada riwayat lain yang mendukung menjadi derajatnya meningkat dari hadis sohih hasan menjadi hadis sohih hadis do'if pun bisa meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan apabila ada riwayat lain tadinya do'if meningkat menjadi hadis hasan tapi hasani hasan li gwerihi jadi ada beberapa pendapat para ulama mengenai istilah Imam Tirmidhi Hasanun Sohihun saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini dan untuk selanjutnya seperti biasa dimulai ibadat buhur kemudian di awali dengan pembacaan tadi sudah istighosa solawat narya yang biasa di jawabkan oleh beliau Yai Haji Sukri bin Haji Nur dan sekarang Alhamdulillah diteruskan ya mulai Yai Sukri meninggal diteruskan Yai Abdul Muttalib kemudian Yai Agus Zairi Yai Sulhan kemudian sekarang diteruskan kembali saya dan para santis-santris setiap malam Senin masih tetap rutin diadakan sholat hajat dan sholat sholat hajat dan zikir atau wirid istighosa sholawat narya kemudian untuk selanjutnya nanti nanti seperti biasa ini sudah saya sampaikan pengantar mengenai kitab Sunan Tirmidhi dan biografi singkat tentang Imam Tirmidhi semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita semua terutama mengenai tentang sisi sisi dari Imam Tirmidhi tadi kenapa dinamakan ada yang menyebut Sunan ada yang menyebutkan Jami Ushohe itu alasannya bagaimana kira-kira panjangan semua jika ditanya bisa menjawab seperti itu walaupun tidak ada ulangannya tidak ada tidak ada tesnya kemudian untuk yang apa arah alumni walaupun ini ya masih belum maksimal saya kira ke depan insya Allah lebih giat lagi dan karena ini juga saya sendiri itu apa ya kalau dalam kitab-kitab di awal kitab itu kan ada Sa'alani Bakdul Astiqo Sa'alani Nyumun Niingsun Sobo Bakdul Astiqo Sebagian Piro-Piro Konco di Fatul Korib Fatul Mu'in dan kitab-kitab lain kan seperti itu saya mengarang ini karena diminta oleh kawan-kawan saya untuk mengarang untuk menyerai untuk menulis kitab ini begitu pun saya saya ngaji kitab ini karena diminta oleh para alumni untuk ngaji tujuannya ya satu tadi supaya mendapatkan ilmu pengetahuan mobil khusus tentang ilmu hadis kemudian yang kedua adalah kembali menjalin silaturrohim silaturarham diantara para alumni pengasuh keluarga dalam dan para santri kata kawan-kawan alumni kan kalau ada pengajian entah itu selapanan atau berapa bulan sekali setidaknya ada ikatan batin ya mungkin kalau saya sih belum belum memenuhi ekspektasi panjang semua secara keilmuan ya apalagi jika dibandingkan dengan beliau Romogia Haji Sugribin Haji Nur yang begitu alim istiqomah penyabar dan seterusnya itu sangat jauh tapi setidaknya dengan seperti ini saya dapat berjumpa dengan Pak Bauzan dan kawan-kawan ya ini sangat luar biasa sekali dan terutama kami anjurkan bagi yang kebetulan anaknya putranya atau saudaranya disini sambil nyambangi ya kan sambil ngirimi ngirimi kirimannya agar nebupon baik kalau ngaji sekalian jadi kan ngiras-ngirus ngiras-ngirus seperti itu sekalian ngaji ya silaturahim bertemu kawan teman-teman ini suatu apa ya kebahagiaan tersendiri kalau di rumah suntuk ketemu kawan-kawan kan ada rasa kebahagiaan seperti itu jadi agar terjalin seperti biasa walaupun ya tinggal saya sama ibunya hikmatul ilahiyah ini yang keluarga Yesukri yang masih ada nah tetap panjang-panjang kami mohon untuk menjalin persaudaraan dengan pondok dia tidak tidak utus diusahakan walaupun ya yang tersisa itu masih seperti inilah saya itu masih ya usia ya belum matang keilmuannya masih jauh tidak seperti guru-guru nurul atfal pendiri pengasun atfal yang sebelumnya yang sudah sudah matang tapi mohon doa dari panjang setoyok semoga yang tersisa ini itu di diberikan awet awet panjang umur diberi sehat waras alhamdulillah perkembangan ini alhamdulillah santri insyaallah meningkat ya kan ini sudah kemarin itu data statistik Pak Amir Pak Sueb dan kawan-kawan itu mendata sekitar hampir 250 itu kan perkembangan yang bagus saya kira ya itu jadi alhamdulillah masih masih eksis masih kegiatan berjalan sebagaimana mestinya dan mohon nanti untuk santri tidak usah pulang saya mohon sekali lagi tidak usah pulang karena insyaallah ini korban dua sapi Pak Mustafa ini Pak Yaitu Hari Pak Mustafa itu yang anak-anak disini nyatini pondok penok sapi dua insyaallah kambing yang yang sudah ngomong sama saya baru satu nanti biasanya ada tambah lagi sapi alhamdulillah dari keluarga satu dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional satu insyaallah dari dua saya sampai di Bali yang makan sapi ini semua saya 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 tidak saya saya keluarga lumping saya 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 Pak Ustaz Bisri mungkin mau daftar nyebeleh katanya mau kursus sama Ustaz Aliso dikit menyembeleh sapi pun apa dereng itu jadi santri itu kudu bisok abe dari Pak Soeb Pak Soeb listrik bisok Pak Yantung bisok jahit bisok jadi perangkat desa bisok Pak Soeb instruktur BLK nasional itu sertifikati katoni dilehem dilehem katoni instruktur nasional itu sertifikatnya katoni seperti itu ojo ngeyek sampean jadi desain grafis Pak Fauzan ini luar biasa beliau ahli riado insyaallah dongone mati Pak amin amin nah itu saya senang sekali disini dirawi baro alumni asli ini muridi habaik muridi Yaisukri tapi kok kersobriki ngaji bareng bareng belajar bareng saya sangat berterima kasih sekali kemudian jenengan beriki alumni poro wali santri beriki mawon buatan usaha kebubon ini buatan usaha riku riku nopo 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 dari kami yaw rakyat yang sedih menyediakan nopo ramah tamah sedikit kebubon kali santri santri karena kuala gadah guru nipu katus nipu kali termasuk Yaisukri mbak Yaisukri nipu gadah pengajian jumat pagi rient tas suken setiap yang ngaji itu diberi sarapan menang nipu nipu diw sarapan ma'em ya rakyat nipi insyaallah berkah kemudian mbak yaitim yati sami nipu malam jumat kelimun di pari gidahar rakyat nipu nipu telembuk 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 mbak bisri itu mbak tembuk kewong konot sah pabil khusus sui nyur sewo kali kangkung mbak yaitim yati nipu tetos disukuh hanya dipersilahkan mendet malah nopo nekwong badim ulama besar nopo masyur awliyak min jumlatil awliyak setengah wali uju wali setengah ya dari kata mim badim awliyak salah satu dari beberapa wali ini ku sekule turahan ini ku podol mendetik go ini ku makani nopo jenengin tetam bak dari yang yang demak ini ku anggar tambak dibayi sekule mbak tim wih hasilnya hampik dari nonton kepercayaan kata nipu nah sekule ini tak yang muka 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 ini ku mau diwajak isti usah diwajak pausa ke sunantir midi nipu kulus cendera malih secara keilmuan masih jauh mergon ini nopo jenengin tadi saalani mbak dul asdiko karena permintaan dari para kawan-kawan alumni dan mudah-mudahan ini alumni semangat ini 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 rahat seperti itu nah manggih kangging akhiri katus bingi bahaya idim yati terbiki maus ya robbil mustafa bing bing tiko lancen disambung li khom satun bing tiko bing ini anot kata tiko bismillahirrohmanirrohim ya robbi Alhamdulillah.